Warga desa Karangdawang, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, menggeruduk perusahaan pengelahan limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya yang berada di desa setempat Senin sore. Pasalnya, limbah yang diolah oleh PT Angkasa Tunggal Selaras Nugratama, ATSN, menimbulkan bau sangat menyengat. Akibat bau tersebut, warga yang tinggal di sekitar pabrik tersebut mengalami pusing, mual, hingga muntah-muntah. Apalagi sebagian besar yang mengalami gejala tersebut adalah anak-anak dan balita. Ibu rumah tangga yang kesal akibat dampak polusi limbah tersebut sempat beradu mulut dengan karyawan PT ATSN. Warga menuntut PT ATSN segera menyedot limbah B3 tersebut yang merupakan barang buktisitaan polda jatim. Pihak PT ATSN mengaku pihaknya baru pertama kali melakukan pengelolaan limbah yang bermasalah. Padahal sejak tahun 2006 lalu, limbah B3 bisa tertangani dengan baik tanpa menimbulkan bau menyengat. Memang pada hari ini kami memang ada pengelolaan limbah yang datangnya dari polda jatim untuk finishing, sepertinya pengelolaan sudah selesai. Itu berupa apa itu limbah? Limbah cair, karena kami juga mengelolahnya tidak di bakter buka, kami mengelola di bakter tutup, sehingga kami tidak menimbulkan bau yang meresahkan warga. Setelah dimediasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Polsek Margasari, PT ATSN bersedia menyedot limbah B3 barang buktisitaan polda jatim tersebut. Warga desa Karangdawa akan membawa permasalahan tersebut melalui jalur hukum jika perusahaan pengelolaan limbah tersebut mangkir. Triwono Saifullah melaporkan untuk NET.